Kali ini aku mau bikin pie brownies, kulit pie-nya super crunchy dan brownies-nya nyuklet banget Cocok untuk ide jualan maupun sajian di rumah Yang mau tau bahan dan cara aku buatnya, simak videonya sampai selesai Langkah pertama, aku mau bikin kulit pie-nya dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 450 gram tepung teriku protein sedang 40 gram gula halus, aku pakai gula pasir yang di blender Dan 260 gram margarin Semua bahan ini akan kita campurkan sampai rata menggunakan spatula Kita aduk-aduk sampai adonannya berbulir Ini teman-teman juga bisa aduk menggunakan centong nasi atau garbu ya Setelah adonannya berbulir, ini lanjut ulenin menggunakan tangan Kita ulenin sebentar sampai adonannya bisa dibentuk Seperti ini cukup Siapkan cetakan pie-nya, ini aku pakai yang ukuran diameternya 7 cm Lalu beri adonan secukupnya Supaya sama, ini udah aku timbang dan beratnya sekitar 22 gram Kita tekan-tekan adonan dan cetak mengikuti bentuk cetakannya Nah, kira-kira seperti ini ya Lanjut tusuk-tusuk dengan garbu supaya waktu dipanggang nanti tidak menggelembung Kalau sudah, ini akan kita panggang Sebelumnya, udah aku panaskan ovennya kurang lebih selama 10 menit Kita panggang adonan dengan suhu 165 derajat Api atas-bawah selama 20 menit Setelah 20 menit, ini akan kita angkat dan biarkan suhunya dingin Langkah selanjutnya, kita akan bikin browniesnya Siapkan 150 gram coklat batang Lalu tambahkan dengan 40 ml minyak goreng Dan 50 gram butter Kemudian, ini akan kita lelehkan seperti ini ya Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu Siapkan wadah lain, lalu masukkan 2 butir telur 135 gram gula halus, pakai gula yang di blender Lanjut, ini akan kita mixer Ini kita mixer sampai gulanya larut Nah, ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah Mixer sebentar aja Setelah gulanya larut, kita masukkan coklat yang tadi sudah kita lelehkan Kemudian, ini dimixer sebentar sampai tercampur rata Lalu masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang Dan 35 gram coklat bubuk Kita kocok lagi sampai rata Untuk mengocoknya ini, aku pakai professional hand mixer dari Idealife Memiliki lima kecepatan berbeda dan fungsi turbo Terbuat dari bahan stainless steel Serta memiliki pegangan yang nyaman saat digunakan Kalau sudah, mau aku lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya tercampur dengan rata Dan tidak ada yang mengendap di lapisan paling bawah Sepatulanya ini aku juga pakai produk dari Idealife Dengan bahan silikon yang tahan panas dan handle kayu yang berkualitas Selanjutnya, tuangkan adonan browniesnya ke dalam kulit pie-nya Jadi tidak usah terlalu penuh Karena nanti browniesnya itu akan mengembang Kalau sudah semua dituang, lanjut aku mau beri topping slice almond di atasnya Kita beri topping secukupnya saja Nah ini sudah siap untuk kita panggang Panggang dengan suhu 175 derajat Tapi atas bawah selama 25-30 menit atau sampai matang Untuk ovennya ini, aku pakai giant professional oven dari Idealife Dengan kapasitas 30 liter Api atas bawah bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Serta memiliki diamond cavity yang membuat suhu panas merata Kalau sudah matang, ini kita keluarkan dari oven Tunggu pai browniesnya dingin Baru keluarkan dari cetakan Untuk ide jualan, aku kemas dengan plastik OPP seperti ini Tambahkan dengan stiker supaya lebih menarik Nah ini dia, pai browniesnya sudah jadi Beneran ini tuh enak banget Kulit pie-nya crunchy dan browniesnya itu nyoklat banget Kalian wajib cobain ya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax